Sebagian besar burung termasuk dalam daftar hewan paling tidak berbahaya bagi manusia di bumi. Namun, pada spesies tertentu, adaptasi khas burung seperti paru tajam, kaki kuat, insting teritorial, atau kemampuan untuk terbang menciptakan burung pemangsa dengan keganasan yang tak tertandingi. Elang ekor merah adalah salah satu elang terbesar di Amerika Utara dan cukup terkenal. Spesies ini sering terlihat di daerah pedesaan, seperti lahan pertanian, tepi jalan, taman, dan padang rumput, serta di pinggir hutan. Dengan berat antara 3 hingga 4,4 pond dan rentang sayap hampir 5 kaki, elang ini memiliki sarang yang diletakkan di pohon di dekat area terbuka. Saat sarang dibangun di dekat area yang sering dikunjungi manusia, elang dapat melihat manusia sebagai ancaman dan berusaha mengusir mereka. Serangan dilakukan dengan sambaran kilat dan mencakar dengan cakar yang besar. Di Connecticut, selama musim berkembang biak pada tahun 2010, beberapa orang diserang oleh individu elang yang bersifat teritorial. Beberapa korban mengalami luka akibat pukulan di kepala dan bahkan kelas olahraga sekolah harus dipindahkan ke dalam ruangan. Burung hantu salju yang dikenal sebagai burung besar berwarna putih yang diabadikan dalam seri Harry Potter adalah burung pemangsa yang tinggal di wilayah paling utara di planet ini. Mereka berkembang biak di tundra, di sekitar lingkaran artik, dan dapat bertahan dalam suhu yang sangat rendah, bahkan mencapai minus 50 derajat. Dengan tinggi lebih dari 14 inci dan rentang sayap lebih dari 4 kaki, serta berat badan bisa melebihi 6 pond, burung ini dapat menyerang secara tiba-tiba jika merasa terancam. Serif manusia dianggap sebagai ancaman, burung ini dapat menyerang wajah dan kepala dengan cakar yang tajam, yang dapat menyebabkan cedera sirius, terutama pada mata. Melindungi wajah dan bertindak cepat untuk mundur merupakan hal yang penting dalam menghadapi serangan mereka. Lumbergier, yang dalam bahasa Jerman berarti burung pemakan tulang, memiliki reputasi sebagai salah satu burung pemangsa paling ganas. Meskipun dulunya diyakini bahwa mereka memakan anak domba, kenyataannya mereka lebih suka makan benda makanan keras. Lumbergier telah beradaptasi untuk menyukai sum-sum tulang, yang tersisa setelah burung pemangsa lain menghabiskan bangkai. Untuk mengakses sum-sum, mereka membawa tulang ke ketinggian dan menjatuhkannya untuk pecah di atas batu-batu. Ini bisa menjadi ancaman bagi manusia di sekitarnya. Lumbergier juga menganggap kura-kura sebagai sumber makanan dan mereka akan memperlakukannya dengan cara yang sama. Terdapat cerita bahwa pengarang drama Yunani, Eskylus, tewas terkena jatuhnya seekor kura-kura dari langit, diduga dilempar oleh Lumbergier. Kasuari Selatan, yang merupakan anggota keluarga burung ratite dan berasal dari hutan hujan di barat laut Australia dan Papua New Guinea, memiliki penampilan yang menyerupai kadal dengan bulu hitam dan bercak kulit biru serta pelat kepala yang menonjol. Dengan berat lebih dari 130 pon dan tinggi hampir 6 kaki, burung ini sangat teritorial dan bersenjata dengan cakar tajam dan tendangan yang kuat. Mereka tidak akan ragu untuk menyerang jika merasa terancam. Penyusup manusia ke wilayah mereka bisa mengalami cedera luka robek, disembowel, atau bahkan kematian akibat serangan mereka. Biasanya, Kasuari Selatan akan tenang dan berburu di lantai hutan. Tetapi seperti halnya dengan burung lainnya, tindakan waspada diperlukan untuk menghindari risiko serangan? Burung unta Afrika adalah burung terbesar di dunia dan merupakan satu-satunya spesies burung unta yang masih bertahan setelah kepunahan burung unta Arab. Dengan berat rata-rata 240 pon dan tinggi hampir 7 kaki, burung ini memiliki tulang kaki besar dan kuku yang tajam yang dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian bagi manusia yang diserang. Meskipun biasanya mereka akan lari atau merendahkan diri untuk menghindari ancaman, Jika wilayah atau anak-anak mereka terancam, mereka dapat menyerang manusia dengan kekuatan dan efek irisan yang mematikan. Beberapa serangan telah terjadi di beberapa daerah di Afrika Selatan setiap tahunnya dengan beberapa kematian manusia akibat serangan burung ini. Burung hantu berpola adalah burung pemangsa berukuran sedang yang aslinya berasal dari hutan rawa di Selatan Amerika Serikat. Dengan rentang sayap mencapai 4 kaki dan berat antara 2,5 hingga lebih dari 3 pon, mereka menargetkan mangsa yang berukuran kecil dan telah memperluas wilayahnya ke utara dan barat. Pendaki di Pacific Northwest sering menjadi korban serangan burung ini. Burung ini bisa mendekati tanpa didengar karena bulu khusus mereka menahan suara terbang yang bersiul. Mereka menargetkan kepala dengan cakar tajam mereka yang dapat menyebabkan cedera parah. Serangan burung ini telah mengganggu taman-taman di British Columbia sejak tahun 2001 dan beberapa orang terluka dalam serangkaian serangan di Texas pada tahun 2007. Loon utara besar adalah salah satu dari 5 spesies Loon yang merupakan salah satu spesies burung paling primitif di bumi. Mereka bersarang di dekat danau di berbagai habitat di Eurasia Utara dan Amerika Utara. Dengan berat antara 8 hingga 12 pon, mereka menggunakan paruh tajam untuk menyerang mangsa mereka yang berupa ikan. Meskipun biasanya tidak agresif terhadap manusia, kecelakaan fatal telah terjadi ketika orang salah dikenali sebagai ancaman dan diserang oleh Loon dengan paruh yang menembus hingga ke jantung. Angsa diam adalah salah satu burung air terbesar di dunia dan sangat agresif serta teritorial. Mereka sering bersarang di kolam taman dan danau yang sering dikunjungi oleh manusia. Dengan berat mencapai 26 pon, mereka akan menyerang siapa saja yang mendekati sarang mereka dengan membentangkan sayap berotot mereka dan menyerang dengan paruh tajam yang bisa menyebabkan cedera serius seperti tulang patah, memar, dan bahkan cedera mata. Dalam beberapa kasus, serangan angsa ini bahkan menyebabkan kematian, seperti pada kasus seorang penjaga properti yang tenggelam setelah diserang oleh angsa. Burung camar bersarang secara koloni, terutama spesies yang lebih besar seperti burung camar herring Eropa dan dapat menjadi sangat agresif terhadap manusia yang dianggap sebagai penyusup. Mereka sering mencuri makanan dari manusia dengan paruh mereka yang tajam menyebabkan cedera serius. Dalam beberapa kasus, serangan camar telah menyebabkan luka-luka serius dan bahkan kematian. Burung tekukur Australia adalah kerabat burung gagak, dikenal dengan perilaku teritorialnya yang agresif selama musim kawin. Dengan rentang sayap hampir tiga kaki, mereka sering menyerang manusia di area yang dianggapnya rentan, terutama menyerang bagian kepala dan wajah. Luka serius, termasuk luka mata, luka daging, dan cedera kepala telah dilaporkan sebagai akibat dari serangan mereka. Kecelakaan fatal juga telah terjadi, terutama ketika korban panik setelah diserang oleh cakar dan paruh mereka.